hai 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 semua kembali lagi nama saya Jemusofa dan di video kali ini kita kembali lagi untuk aku melanjutkan tutorial end-to-end dengan Cypress Oke di video kali ini kita akan coba untuk ngetes fitur create-nya mungkin terlalu gelap saya bikin terang aja deh nah fitur create-nya ini punya to-do list nih ya kan nah kita mau bikin pas kita nge-create sebuah to-do list mungkin namanya testing aja nah dia muncul to-do list-nya gitu tetap 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 kalau begini nggak kelihatan ya bikin gelap aja ya nggak apa-apa ya Oke jadi pas kita ngebikin to-do list dia muncul to-do list-nya ininya tudunya dan harus sesuai namanya yaitu testing Oke jadi gimana caranya kita kembali lagi ke teks editor kita nah jadi oh ya function it ini itu yang bakal ngelakuin ngelakuin testingnya nah ini dia temen-temen bisa ini aja temen-temen bisa hover tapi temen-temen bisa baca penjelasannya sini nih ya kan describe a specification or test case-nya jadi dia ini mendeskripsikan test case yang kita lakuin the given title and callback blablabla oke jadi gimana caranya ya nah disini mungkin saya bakal kasih namanya menambahkan to-do gitu misalkan ya karena ini create yang biasanya tuh apa ya naming convention-nya maksudnya kayak yang biasanya saya press lakuin YouTube kan karena ini kan kayak biasa Inggris ya jadi kayak it should create new to-do nah ini biasanya ini seperti ini jadi emang kayak itu kayak sebuah kalimat jadi hitnya tuh kayak dibikin lanjut gitu ya it should create new to-do nah gitu oke contohin ini it pass ya kan di it should create new to-do tapi nggak apa-apa eh biar memaksudkan dengan tutorial base Indonesia jadi kita gunakan base Indonesia aja menambahkan menambahkan nambahkan ke-7 baru itu misalkan ya lalu disini kita gunain function callback ya istilahnya callback kalian bisa juga nulis function kayak function seperti ini juga bisa tetap valid karena ini hanya anonymous function dia cuma sintetik apa sintetik juga raya oke nah disini kita punya tes pertama kita nah disinilah kita bisa nulis tes kita nah tadi kita mau ketika kita nambahin eh tuduh dia muncul judulnya nah seperti yang seperti yang di video sebelumnya saya sudah bilang bahwa kita tuh bakal selalu sering-sering ngelakuin ngelakuin inspect elemen atau teman-teman bisa pencet F12 di keyboard setelah itu kita bisa ceknya dimanakah ini kita elemen testing ini kita bisa cari nah jadi sini nih jadi pas kita nge-create sebuah tuduh dia ngebikin ul di dalam ul ada li ini tag ya di dalam li ada div dan di dalam div ada label itu nampilin nama testingnya ada input ini untuk ini apa namanya nandain kalau ini ada komplit apa belum dan juga ada tombol disini nih tombolnya muncul kalau di hover nih nih tombol destroy ini tombol destroynya oke kalau misalnya kita coba ditambahin lagi nah dia muncul lagi li baru ya kan tapi untuk sebentar kita tes satu dulu aja oke kalau misalnya kita tes satu kan otomatis kita sama aja gitu kita yang kita sebanyak pun jadi sama aja hasilnya oke jadi pertama kita bisa ke bagian ini kita dulu ya kan karena kita mau pas kita nge-create ini ya kan kita nge-create terus nanti kita kita nambahin tuduh baru ya kan dia punya dia tuh tag input dia punya kelas namanya newtudo jadi pertama-tama kita selalu visit websitenya seperti ini nah kita bisa apa namanya eh kayak ngatur visitnya ini kayak jadi global gitu gitu tapi tunggu sementara nggak usah kita bakal ngelakuin ini berulang-ulang gitu setelah itu kita bisa pilih input ini input tuduhnya dimana dia punya kelas namanya adalah newtudo oke gimana caranya kita bisa melakukan cy.get kalau disini kita bisa masukin tagnya nah jadi disini tuh dia tuh apa namanya istilahnya di dalam ini kita bisa nge-tag kita bisa nge-get berdasarkan css selector teman-teman nah ini ada contohnya nih css selector jadi kalau misalnya kita tulis input aja ya kan nah dia bakal nge-get seluruh input yang ada di halaman dan websitenya kalau misalkan nih misalkan inputnya ada lebih dari satu termasuk input yang ini loh ya kan input yang disini nih nah jadi dia bakal nge-get seluruh input ini nah agar lebih spesifik kita bisa ikutin nama kelasnya ya kan jadi setelah input diikutin dengan titik lalu itu namanya apa namanya adalah newtudo gitu oke jadi kita berhasil dapetin ininya setelah itu untuk kita ngebikin dia jadi nge-type kayak gini ya kan kita bisa gunakan function namanya adalah type oke kalau misalnya teman-teman perhatiin no type into DOM element gitu kan jadi dia bakal nge-type ke apa namanya ke elemen input tadi nah nantinya pas kita nge-type kita kan mau tuh pencet enter ya kan nah disini saya press kasih tau buat kita nambahin enter jadi pas kita nge-type habis itu enter karena kan nggak ada tombolnya ya ya kan nah kita mesti nambahin seperti ini kurung-kurung awal enter habis itu ditutup gitu saya bakal kasih coba misalkan testing kurung-kurung awal enter nah seperti ini kalau misalkan coba kita save lalu kita ke bagian website testing kita ini dia oke kita muncul error kenapa kita muncul error karena but never found it bla 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 never found it oke kenapa demikian misalnya coba kita cek dia input lalu dia punya class newtudo oke saya salah hehehe bukan underscore ya tapi dash oke oke klik lagi nah dan nah ini kan setiap kali kita save file eee nantinya eee si saya press bakal ngejalanin testnya buat ngeliat ulang kita bisa pencet ini eee apa namanya run test all kita klik nah nah abis itu dia akan jadi dia otomatis nggak ngelakuin ininya apa namanya nge-create eee apa namanya nge-click ya mau usah nge-type type 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 ininya eee si tuduhnya tadi nah ini kan nah udah nge-type kan nge-type habis itu dia nge-type tuduh disini ya kan no type testing habis itu dia nulis testing disini oke kita sudah berhasil nge-lakuin buat nge-tik testing jadi ibaratnya kita sudah berhasil nge-create tuduhnya sekarang kita mau nge-lakuin test eee kita kan sudah bisa nih nge-type tuduhnya nah ketika kita mau nge-cek bahwa kita punya testing disini kita punya testing 1 kita punya li dan li nya tuh harus 1 dan text nya harus testing ini gimana caranya nah kita bisa ngelakuin seperti ini si y.get li ya kan li karena li nya cuma punya apa disini dia cuma punya 1 lalu kita bisa ngelakuin li.shult ya kan nah disini jadi serverless tuh punya banyak banget apa ya eee saya nyebutnya apa ya kayak semacam constant dimana eee disini tuh kita bisa gunain kayak contoh misalkan kadang-kadang kita kan mau dia tuh cuma punya 1 gitu kan jadi kita should eee have.length ya kan berapa length nya 1 doang gitu jadi eee disini dia tuh kayak apa ya semacam kalaman tuh kayak gunanya bahasa inggris gitu jadi kalo misalkan temen-temen ngerti ini mudah banget ya misalkan misalkan jadi artinya artinya itu dia ngecek kita mau ngeget li nya dimana li nya harus punya ya kan should have.length 1 jadi harus punya 1 elemen gitu tapi bisa juga kita bisa ngecek bahwa ininya eee should not.exis harus ada gitu atau mungkin bisa juga kayak ngecek ya not.exis gitu jadi konstan-konstan ini itu tuh dia tuh eee apa ya merepresentasikan terus yang mau kita lakuin gitu kayak oke eee saya ngeget li nya dan li nya itu harus punya length minimal 1 sebetulnya li nya itu harus 1 gitu karena kan kita ngeget li ya kan li nya kan disini bisa banyak nah disini kita mastiin bahwa li nya hanya ada 1 gitu oke nah sekarang kita juga mastiin kalau label ini text ini itu testing jadi kita bisa ngelakuin cy dot get lebih situ yang namanya li spasi label nah kenapa disini saya ngelakuin li label nah karena teman-teman perhatiin kalau di cek disini ini kan li nya ya kan di dalam li dia ada label nah jadi kita tuh kayak kalau misalkan dia apa namanya nested ya istilahnya nested ibaratnya di dalam sesuatu ada sesuatu lagi nah kita mesti ngelakuin seperti itu kenapa demikian kalau misalkan kita tulis label doang ya kan nah cypress itu bakal ngeceknya tuh dari atas sini berarti dari doc type html kayak dari atas nih udah ngecek nih label-label-label-label-label gitu mana label gitu kan nah jadi misalkan oke kita dapet label disini tapi di luar juga ada label nah nantinya kita bakal dapet dua label sedangkan kita mau ee lebih spesifik gitu ya jadi ini berguna untuk kita ngelakuin hal yang lebih spesifik jadi seperti ini misalkan label di dalam label ada apa ya kan ada apa lagi nah kita harus kalau misalkan nest gitu misalkan label ada li habis udah div ada input ada label ada label label punya kelas title ya kan ada div divnya punya id misalkan testing atau apapun itu nah kita ngelakuinnya seperti ini di cypress seperti itu caranya oke li habis itu label ini kan habis itu ee labelnya harus testing lalu kita bisa gunain contents gitu ya kan contents apa kalimatnya testing gitu oke jadi ini dia ee tes kita untuk kita menambahkan todo baru sekarang kalau misalkan saya save kita balik lagi ke ini kita nah disini dia udah berhasil tapi kita bisa coba reload nah itu dia jadi dia tes kita sudah berhasil misalkan kita klik kan dia dia ngetype disini kan type dia nambahin abis itu di ke li nya abis itu expect kalau li nya cuma punya 1 abis itu label nya harus testing gitu temen temen oke jadi gitu saya berhasil melakukan testing untuk bagian create temen temen bisa aja kok misalkan disini temen temen juga mau ngetesting bahwa harus ada kalimat one item left nah jadi ini bisa semacam latihan buat temen temen oke jika temen temen suka video ini mohon untuk di like share dan subscribe semoga bermanfaat dan sampai jumpa